Intro Kasih suka cita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian Salam sehat penuh rahmat Tuhan Sertamu Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Nastar Yang didasarkan pada surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23 Namun, buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Saudaraku, kue nastar sepertinya tidak asing lagi di telinga kita Kue yang terbuat dari terigu, mentega, dan olahan selai nanas ini menjadi kudapan yang hampir selalu hadir di saat Natal Menurut sejarahnya, kue nastar merupakan salah satu resep kue asal Belanda yang diperkenalkan saat zaman penjajahan dahulu Nama nastar sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu nastart Kata ini merupakan gabungan dari kata ananas yang berarti nanas dan tart atau tarje yang berarti kue atau pie Pada awalnya nastar dibuat dengan isian blueberry atau apple Akan tetapi pada masa itu sangat sulit ditemukan buah-buahan sehingga digunakanlah nanas sebagai isiannya Nah, dibalik kelesatannya, kue nastar mengandung filosofi yang mendalam Yaitu kemakmuran, kesabaran, kebersamaan, keseimbangan, dan keramahan Filosofi nastar ini mengingatkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan Sebagai pribadi yang sudah diselamatkan oleh Kristus Kita memiliki kewajiban supaya bertindak hati-hati dan tidak mengikuti hawa nafsu Kita mesti selalu mengingat bahwa keinginan daging sangat bertentangan dengan keinginan roh Itu dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Agar hidup dan perilaku kita tidak bertentangan dengan keinginan roh Maka kita mesti selalu melekat dan dituntun oleh roh kudus Ibaratnya kita ini adalah ranting-ranting yang tidak akan dapat hidup dan menghasilkan buah Apabila tidak melekat pada pangkal pohon Oleh karena itu agar kita juga dapat menghasilkan buah dan menjadi berkat Maka kita harus melekat pada tuntunan roh kudus Bila kita melekat pada roh kudus Maka kita pun akan menghasilkan buah roh Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Galatia demikian Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Saudaraku, kata kasih disini menunjuk pada kehendak hati yang selalu murah hati Dan selalu menginginkan kebaikan bagi orang lain Tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu Secara singkat, kasih itu memberi secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan Kata sukacita menunjuk pada rahmat yang berasal dari Allah Bukan sekedar kebahagiaan manusia yang bersifat sementara Sukacita sejati merupakan ekspresi dari roh yang menguasai diri kita Meskipun sedang mengalami kesusahan sekalipun Kata damai sejahtera merupakan hasil dari penyandaran diri pada hubungan yang akrab dengan Allah Damai digambarkan sebagai keadaan istirahat tenang yang dihasilkan dari mencari Allah Dan jauh dari keadaan kacau balo Kata kesabaran menggambarkan tentang kesediaan untuk selalu tapah dan bertahan di tengah berbagai penderitaan Meski sebetulnya dapat membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri Kata kemurahan menunjuk pada tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya Kemurahan ini merupakan perbuatan baik yang nyata Kelembutan dalam berlaku terhadap orang lain dan bersikap penuh rahmat Kata kebaikan menunjuk pada perilaku yang menyatakan kebajikan, kemuliaan, dan bukti dari keselarasan dengan kehendak Allah Kata kesetiaan menunjuk pada kehendak untuk mendedikasikan diri kepada Allah dan tidak berpaling pada yang lain Meski tidak mudah untuk menjadi setia, namun kita mesti selalu yakin akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita Karena Allah adalah setia, maka sudah seharusnya lah kita juga berlaku setia Kata kelemah lembutan menunjuk pada kemampuan dalam menguasai energi dan kekuatan Kita diharapkan mampu mengampuni kesalahan, memperbaiki kekeliruan, dan menguasai jiwa kita sendiri dengan baik Dan kata penguasaan diri merupakan bingkai dari semua buah roh itu Kita mesti dapat mengendalikan diri agar tetap sesuai dengan kehendak Allah dan menjauhi dosa Saudaraku, kiranya sajian kue nastar hari ini selalu mengingatkan kita akan buah roh yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita Hendaknya setiap suap kue nastar yang masuk ke dalam mulut akan mendorong kita untuk selalu mempraktikan Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Salam, guru dan keluarga Saudaraku, mari kita berdoa Ya Tuhan kami rindu untuk dapat menyatakan buah roh di dalam kehidupan kami Dengan demikian, namamu kiranya dapat dimuliakan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Kiranya roh kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus